Halo guys, welcome back to my youtube channel, Mail the Explorer. Kali ini saya akan membahas salah satu simulasi SNP-MB, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di situs yang disediakan oleh Kemdikbud. Rekan-rekan bisa mengakses melalui situs ini, nanti saya taruh di deskripsi. Kita tulis dulu nama dan asal sekolah ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa sesuaikan dengan identitasnya. Ada tujuh subtes, dan sekarang saya akan membahas yang penalaran matematika. Ini soal nomor satu. Mari kita coba kerjakan. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika 80. Setelah melihat hasilnya, guru memberikan kesempatan kepada empat murid dengan nilai 52-66 untuk melakukan remedial. Ini maksudnya 52-56-62-66 ya. Bukan 52-66. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah berapa? Nah, karena ini yang ditanyakan adalah sebelum remedial, maka sebetulnya informasi ini bisa kita abaikan. Jadi, yang kita pakai adalah ini dan ini. Oke, kita coba kerjakan ya. Rata-rata itu kan bisa kita... Rumusnya itu kan jumlah datanya dibagi jumlah orangnya. Dalam hal ini ada... Nah, untuk kasus ini nilainya 80. Rata-ratanya 80. Terus jumlah nilainya ini kan sebenarnya ada dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi, langsung aja kita bagi, kita pecah jadi dua. Ini nilainya laki-laki ditambah nilainya perempuan. Jumlahnya berapa nih? 12 tambah 16, 28. Nah, dari sini perkalian silang. Kita peroleh bahwa... Nilainya laki-laki ditambah nilainya perempuan adalah 80 dikali 28. Sama dengan 2240. Selanjutnya, kita lihat informasi di sini. Rata-rata ulangan laki-laki adalah 78. Untuk laki-laki itu rumusnya berarti nilainya laki-laki dibagi jumlah laki-lakinya. Dalam kasus ini berarti nilainya laki-laki rata-ratanya 78. Dan jumlah laki-laki ada 12. Sehingga... Nilai laki-laki itu ada 78 dikali 12. Sama dengan 936. Yang ditanya adalah rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Rumusnya adalah rata-ratanya perempuan. Itu nilainya perempuan berapa? Dibagi jumlahnya perempuan. Kita bisa lihat dari sini. Nilai laki-laki ditambah nilai perempuan itu 2.240. Sementara nilainya laki-laki ada 936. Jadi nilainya perempuan... Itu 2.240 dikurang nilainya laki-laki 936. Hasilnya 1.304. Kemudian kita masukkan ke sini. 1.304. Dibagi jumlahnya perempuan ada 16. 81,5. Jawabannya adalah... Oh, ini nggak ada ABC ya. Yang ini, 81,5. Nomor 2. Ini nomor 1 ya. Sekarang kita coba ke nomor 2. Kasusnya masih sama. Nanti pertanyaan yang berbeda. Pernyataan di atas yang benar adalah... Kita coba cek untuk pernyataan pertama. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Oke. Rata-rata kelas itu 80 tadinya. Dan jumlah datanya itu 2.240. Ini berarti jumlah nilai semua murid ya di dalam kelas tersebut itu kalau di jumlah semua nilainya 2.240. Nah, kalau tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial, maka jumlah nilainya itu harus dikurangi dengan 4 murid yang memiliki nilai yang harus remedi yaitu 52, 56, 62, dan 66. Jadi, rata-ratanya akan menjadi nilainya tadinya 2.240 ya. Karena tanpa memperhitungkan keempat murid, berarti dikurangi dengan nilai yang di sini. Jadi, dikurangi 52, dikurangi 56, dikurangi 62, dikurangi 66. Dikurangi jumlah, jumlah muridnya tadinya ada 28. Karena dikurangi 4 murid, berarti 28 kurangi 4. Kita hitung. 2004 dibagi 24. Hasilnya 83,5. Jadi, pernyataan pertama benar. Benar. Kita coba cek pernyataan 2. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Masih sama. Rumusnya jumlah nilai dibagi jumlah orang. Oke, nilainya ada 52, ditambah 56, ditambah 62, ditambah 66. Jumlahnya 4 orang. 236 dibagi 4. Hasilnya 59. Sementara di soal 60 ya, berarti ini pernyataan yang salah. Next, kepernyataan ketiga. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Oke, berarti ini sudah melalui proses remedial ya. Remedial itu, disini disebutkan setelah remedi, nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jadi, yang tadinya 59, rata-rata remedialnya. Jadi, karena nambah 7, berarti 59 ditambah 7 sama dengan 66. Kita pakai rumus ini ya. Ya, rumusnya ini semua sih. Nilai remedial dibagi jumlah orang yang remedial. Biar membedakan simbolnya. Dengan perkalian silang, maka nilai remedial itu rumusnya sama dengan rata-rata dikali jumlah orang yang melaksanakan remedial. Rata-ratanya sekarang 66 dikali jumlah yang remedial ada 4. Sama dengan 264. Nah, sekarang kembali ke sini. Rata-rata setelah, rata-rata seluruh murid setelah remedial. Jadi, nilai yang dihitung itu jumlah nilai 24 orang yang tidak remedi. Rata-rata 2004 ya. Ditambah nilainya orang yang nilai remedial barunya 264. Dibagi jumlah siswa 28. 2.268 dibagi 28. Hasilnya 81. Pernyataan tersebut benar. Last, pernyataan keempat. Jangkauan. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah Ini 52, 56, 6266. Jangkauan itu nilai terbesarnya 66 dikurangi nilai terkecilnya yaitu 52. Sama dengan 14. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Maksudnya pernyataan yang di sini ya. Di soal salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Selanjutnya kita ke nomor 3. Kasusnya masih sama dengan soal 1 dan 2. Pertanyaannya kemudian berbeda. Banyaknya cara memilih, ada 3 pernyataan ini. Yang harus kita coba puji kebenarannya. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Pernyataan tiga. Untuk pernyataan pertama. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Adalah 4368. Ini soal kombinasi ya. Pengurus inti yang dipilih ada 5. Sementara siswa perempuannya ada 16. Berarti C, 16, 5. Ini rumusnya 16 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Dikali 16 dikurangi 5 faktorial. 16 kurangi 5, 11 faktorial. Sisi atas berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Bawahnya ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tapi kali 1 jadi 2. Dikalikan 11 faktorial. Nah ini bisa dicoret-coret ya. Tapi ini karena di word jadi gak bisa dicoret. 11 faktorial sama 11 faktorial habis. Ini 4 kali 3, 12. Terus lim 2 ini berarti 8 ya. 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2, 8. Ini 5 dibagi 5. Sisa 1. 15 bagi 5, 3. Jadi hasilnya adalah 4.368. Pernyataan ini benar. Selanjutnya ke pernyataan 2. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Sama ya dengan ini. Pengurus intian dipilih 5, jumlah laki-lakinya 12. Berarti yang 16 diganti 12. 5 faktorial 12 dikurang 5. 7 faktorial. Ada 12 kali 9, eh 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. 8 faktorial dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 7 faktorial. Ini yang atas sampai 7 ya. 7 faktorial, sorry. Kita coret-coret. 7 faktorial dibagi 7 faktorial habis. 4 kali 3 itu 12. Atas 12. 5 kali 2 itu 10. Dibagi 10, 1. Dibagi 10. Hilang. Jadi, 792. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Yang ketiga banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Ini kombinasi 2 ya. 2 kombinasi. 2 laki-laki, 3-nya berarti perempuan. 2 laki-laki berarti ada 2 yang dipilih dari 12 laki-laki. Dikalikan kombinasinya yang sisanya berarti 3 perempuan. Perempuannya 16 ya, 16. 16, 3. Ini tinggal kita hitung. 12 faktorial, 2 faktorial. 12 kurangi 2, 10 faktorial. Dikali 16 faktorial. 3 faktorial. 16 kurangi 3, 13 faktorial. Hasilnya adalah 12 kali 11 kali 10 faktorial. 2 faktorial itu 2. 10 faktorial. Terus sebelahnya 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial. Bawah 3 kali 2. Ini 13 faktorial. Sekarang kita sederhanakan 10 faktorialnya habis. Karena disini juga ada 10 faktorial. Ini 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Jadi ada 66 Kalikan dengan yang ini 13 faktorial habis. 13 faktorial habis. 2-nya habis. Ini berarti 14 dibagi 2, 7. 3-nya habis. Ini 15 dibagi 3. Sisa 5. 16 Kali 5, kali 7. 560. 560 Dikali 66 Hasilnya 36 96 Jadi ini jawabannya Benar. Benar Salah Benar Next Ke soal Keempat Kasusnya masih sama Soalnya adalah Kan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah Ini soal peluang Pada intinya peluang itu Perbandingan antara Kejadian yang diharapkan Dan Seluruh kejadian yang mungkin ya Nah kejadian yang diharapkan ini berarti ada 2 nih 1 Atau 2 murid laki-laki Atau itu kalau di bahasa matematikan jadinya ditambah Jadi peluang ini rumusnya akan menjadi seperti ini Kejadian yang pertama yaitu memiliki 1 murid laki-laki Kejadian yang kedua adalah memiliki 2 murid laki-laki Terus ini kejadian secara keseluruhannya Oke untuk yang kejadian pertama Laki-lakinya dimintanya 1 ya Diminta 1 1 dari 12 Terus yang perempuan berarti 1 udah laki-laki berarti yang kemungkinan perempuan 4 Selanjutnya yang kejadian kedua itu 2 perempuan Eh 2 laki-laki 3 nya perempuan Di bawah berarti ada 5 pengurusan Dari 28 murid Kurang lebih itu gini Oke kita kerjakan C1 12 C12 1 Itu 12 Faktorial Dibagi 1 Itu 1 Kali 12 kurangi 1 11 faktorial Nah ini kan 11 faktorial Atasnya kan 12 kali 11 faktorial Jadi 12 C1 12 itu bisa langsung kita Jawab sebagai 12 Yang ini 16 faktorial Bawahnya 4 faktorial Kalikan 16 kurangi 4 12 faktorial Ini 16 faktorial Ini 12 faktorial Bawahnya 2 faktorial 12 kurangi 2 10 faktorial Selanjutnya yang ini 16 faktorial 3 faktorial 13 faktorial Bawahnya 28 faktorial 5 faktorial 28 kurangi 5 23 faktorial Ini kita hitung Yang atas 12 16 kali 15 13 kali 14 Kali 13 Kali 12 faktorial Bawah 4 kali 3 Kali 2 Ya Langsung kita sederanakan 12 habis Bawah 4 kali 3 Itu 12 Disini ada 12 Atas itu 16 Dibagi 2 8 Bawah 16 Dibagi 2 8 Jadi sisa 8 kali 15 Kali 14 Kali 13 Disini ada 12 Kali 11 Kali 10 Faktorial Dibawah 2 10 Habis 10 Habis 2 dibagi 2 1 6 Jadi sisa 6 kali 11 14 Atas Kali 15 Kali 14 Kali 13 Faktorial Ini 6 Jadi disini juga ada 6 Jadi ini sisanya 16 kali 15 Kali 14 Di bawah ada 28 Kali 27 Kali 26 Kali 25 Kali 24 Kali 23 Faktorial Bawah 5 kali 4 Kali 3 Kali 2 23 Faktorialnya habis 2 2 kali 3 6 Kali 4 24 Jadi ini 2 4 Nya habis Ini 25 Dibagi 5 5 5 Nya habis Jadi di bawah Sisa Ini Sekarang kita hitung 8 kali 14 Kali 8 kali 15 Kali 14 Kali 13 Itu 21 840 Ditambah 11 kali 16 Kali 15 Kali 14 Itu 36 960 Dibagi 28 Kali 27 Kali 26 Kali 5 Itu 98 280 280 Jadi hasilnya adalah 58 800 Dibagi 98 280 Kita sederhanakan Dengan Membaginya Masing-masing ruas Dibagi 840 Itu 70 Per 117 Jawabannya adalah India Di soal nomor 5 Ini Permasalahannya beda ya Kambing ditempatkan dalam Kandang pada suatu halaman penuh rumput Kandang berbentuk persegi panjang A, B, C, D Dengan panjang A, B, B 12 Lebar 9 Kambing Ditambatkan pada dinding A, B Dengan tali yang panjangnya T Meter Pangkal tali Ditambatkan pada dinding A, B Di titik P Berjarak X Meter Dari Titik Sudut A Jadi Di sini itu ada kambing Kambingnya ditaliin ke sini Jika diketahui bahwa T lebih besar dari 0, kurang dari 6 meter Daerah merumput kambing akan maksimal jika Karena kambingnya ini ditaliin ya Berarti kan jarak terjauhnya si kambing ini ya sepanjang tali ini Jadi kalau misalnya mau merumput bentuk lintasannya berarti akan harus Ini kalau ke kanan maksimal kesini nyentuh dinding deket B Terus kalau pun harus ke kiri berarti harus nyentuh dinding yang deket sama A Bentuknya nanti setengah lingkaran Gini ada kambing ditaliin disini di A, B nya ini Berarti kan setengah lingkaran gini Jadi si kambing di pusatnya disini di P nya ini misalnya Terus kalau biar dia maksimal ya Jadi si P ini panjang minimalnya itu sepanjang T Jadi kalau kurang dari T ya dia gak bakal bentuk lingkaran Bisa-bisa nanti disini misalnya Nabrak Nabrak sini kan gak dapet Kalau misalnya sepanjang T ya misalnya seperti ini gambarnya Jadi tali ini Jadi panjang maksimalnya Panjang minimalnya Panjangnya itu kan si X ya X nya akan lebih besar sama dengan T Terus batas maksimalnya berapa? Sama dengan penalaran tadi yang talinya ini Jangan sampai talinya ini lebih Jangan sampai posisi Penambatannya Pangkalnya ya Pangkalnya itu kurang dari T Misal disini nih Berarti kan Ini nabraknya disini Panjangnya harus kita di sepanjang T juga Nah cuma karena ini ujung Jadi kan bukan panjangnya T Melainkan 12 Dikurangi T Jadi panjangnya X itu segini X lebih besar sama dengan T Dan X kurang dari sama dengan T Soal nomor 6 masih sama kasusnya Misalkan AP sama dengan 3 Dan panjang talinya T meter Dengan T kurang dari sama dengan 9 Kambing kedua ditempatkan dalam kandang Yang diikat dengan tali Yang ditambatkan ke titik Q di dinding BC Ini P Ini Q Ini B Ini P Ini B Ini Q Jadi disini ada segitiga siku-siku ini P B Q Yang mana Panjang PQ ini kan sebetulnya Panjang kedua tali Jadi kalau dijumlahkan Talinya Kambing 1 Yang di P Terus panjangnya tadi kan T Nah kalau Kambing kedua panjangnya ini Berarti kan PQ Min T Nah sekarang tinggal cari PQ nya berapa Pakai rumus Pitagoras PQ sama dengan Ini 3 Berarti PB itu 12 kurangi 3 9 kuadrat Tambah BQ 6 Hasilnya Sama dengan Ini 36 Ini 81 Hasilnya sama dengan 117 Akar 117 Jadi panjangnya Tali Itu tadi Tali Kambing 2 Itu kan PQ Min T T itu panjang Tali Kambing 1 Panjang talinya T Jadi ini Kita lanjut ke Nomor Berikutnya 7 Misalkan Tali Kambing pertama Di Titik A Tali Kambing kedua Di titik C Panjang tali Pertama T Panjang tali Kedua Dalam maksimal Sehingga Kedua kambing Tidak bertemu Jumlah luas Daerah Merumput Kedua kambing Akan mencapai Nilai maksimum Untuk T Sama dengan Berapa Ini ya Ini A Ditaruh di A Terus ini Ditaruh C Berarti Panjang tali Maksimumnya Itu ya Sepanjang A C ini Langsung Kita hitung Pakai Pitagoras Panjang dari A C Itu A B 12 B C 9 144 81 Jadi 2 2 5 Atau Sama dengan 15 Jadi untuk Panjang tali Kambing Pertama Itu kan Sama dengan T Jadi tali Kambing 2 Itu sama dengan 15 Min T Luas Dari Daerah Merumput Itu Itu Jumlah Luas Daerah Merumput Kambing 1 Sama Kambing 2 Bentuknya Pasti akan Seperempat Lingkaran Seperempat Lingkaran Yang Pertama Yang Kambing Satu Yang Kambing Satu Seperempat Pi R Kuadrat Nah R nya Ini Panjang T Ditambah Kambing 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 Kedua Seperempat Pi R nya Jadi 15 Min T Dikuadratkan Hasilnya Seperempat Pi T Kuadrat Dikali Ini Dikuadratkan 225 Dikurang 30 T Ditambah T Kuadrat Sama Dengan Seperempat Pi T Kuadrat Ditambah Seperempat Pi T Kuadrat Dikurang Seperempat Pi Kali 30 T Ditambah 225 Per 4 Pi Sama Dengan Seperempat PT Kuadrat Tambah Seperempat PT Kuadrat Hasilnya Setengah Dikurang 30 PT Ditambah 225 Per 4 Pi Turunan Pertamanya Hasilnya 0 Nah Fungsi Ini Kita Turunkan Jadi Tinggal Pi T Ditambah Oh Dikurang 30 Per Karena Ini 0 Maka PT Sama Dengan 30 Oh Sorry Ada yang Ketinggal 30 Pi Disini Jadi PT Sama Dengan 30 Per Empat Pi Pi Habis Jadi T Sama Dengan 30 Per Empat Atau 7,5 Ini Di Nomor 8 Liga Seri A Itali Berikut Ini Adalah Tabel Kelas Semen Sementara 5 Klub Teratas Di Liga Seri A Italia Tahun 2022 Setiap Klub Melakukan Tepat 2 Pertandingan Dengan Setiap Tim Lain Dimana Terdapat 20 Klub Yang Bermain Di Liga Seri A Poin Yang Diberikan Di Bawah Ini Adalah Setelah Klub Memainkan Sekitar 30 Pertandingan Untuk Setiap Kemenangan Klub Akan Mendapatkan Nilai 3 Poin Imbang 1 Poin Dan Kalah 0 Poin Total Banyaknya Pertandingan Di Liga Seri A Italia Adalah Jadi Ada 20 Klub Antar Klub Ini Nanti Akan Ketemu Dengan Klub Klub Lainnya Jadi Misal Tim Klub 1 Dia Akan Ketemu Dengan 19 Tim Lain Jadi Ada 19 Pertandingan Klub 2 Itu Akan Ketemu 18 Tim Sebenarnya Ketemu 19 Tim Cuma Ini Sudah Ketemu Sama Klub 1 Jadi Ada 18 Pertandingan Jadi Ini Maksudnya Bukan Klub 1 19 Pertandingan Klub 2 Cuma 18 Pertandingan Enggak Ini Untuk Menghitung Pertandingan Yang Biar Enggak Double Karena Klub 2 Kan Sudah Main Sama Klub 1 Ini Disini Ini Seterusnya Klub 19 Itu Akan 1 Pertandingan Karena Dia Akan Main Sama Klub 20 Nah Total Pertandingan Disini Nanti Dikali 2 Karena Disini Tulisannya Tepat 2 Pertandingan Jadi Total Pertandingannya Itu 19 Tambah 18 Tambah 17 Dan Seterusnya Tambah 1 Ini Bisa Kita Pakai Rumus Jumlah Deret Deret Aritmetik Sn N Per 2 Kali A Ditambah Un N N Berarti Ada 19 Ini 1 2 Sampai 19 19 Per 2 Kali A 19 Un Atau U ke 19 Adalah 1 Ini 9 5 Dikali 20 Sama Dengan 190 Jadi Jumlah Pertandingan Itu 190 Dikali 2 380 Nomor 9 Poin Minimal Yang harus Diperoleh Napoli Di pertandingan Tersisa Untuk Menjamin Tim Ini Sebagai Juara Liga Seri A Tahun 2022 Adalah Ada 5 Tim Teratas Napoli Poin 29 Kali 3 Tambah 1 Kali 1 Tambah 0 88 Atlanta 24 Kali 3 Ditambah 2 Kali 1 Hasilnya 74 Dan AC 9 23 Kali 3 Ditambah 5 Kali 1 Ditambah 0 Hasilnya juga 74 24 Sementara Roma 21 21 21 Kali 3 Ditambah 3 Kali 3 Kali 1 Ini 63 Tambah 3 66 Kalau Misalnya Roma Ini berarti Masih ada 6 pertandingan Jika Roma Menang 6 Kali Berarti Poin Poin 66 Ditambah 6 Kali 3 18 Sama Dengan 84 Nah Ini Tidak Mungkin Nyalip Napoli 88 Jadi Kemungkinan Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Atlanta Dan AC 9 Nah Dari Atlanta Dan AC 9 Kita Lihat Jumlah Pertandingan Tersisa Atlanta Sisa 6 AC 9 Sisa 7 Jadi Yang Masih Lebih Berpotensi Itu AC 9 Jika AC 9 Menang 7 Kali Nah Ini Kan Sisanya Ini Kan Baru Main 31 Berarti Sisanya 7 Kali Poin Jadi 74 Ditambah 7 Kali 3 21 Hasilnya 95 Nah Napoli Kalau Mau Juara 1 Untuk Aman Jadi Poin Yang Bertambah Harus Lebih Dari 95 Nah 95 Kurang 88 Itu 7 Jadi Tidak Bisa Itu Kalau 7 7 7 Pun Masih Bisa Diimbangi Oleh AC 9 Jadi Pertambahan Poin Napoli Itu Sama Dengan 8 Jadi 9 Memastikan Bahwa Dia Finish Di Urutan Pertama Oke Nomor 10 Jika Di Pertandingan Tersisa Atlanta Memenangkan 2 Pertandingan Dan Sisanya Imbang Kemungkinan Komposisi Menang Imbang Kalah Untuk AC 9 Pertandingan Sisa Untuk Menjamin Bahwa AC 9 Menempati Posisi Kedua Pada Kelas Main Akhir Adalah Oke Atlanta Menang 2 Sisanya Imbang Sisanya Berarti Kalau Menang 2 Ini kan Sisanya 6 Berarti Sisanya Ada 2 Menang 4 4 Imbang Poinnya Sama Dengan 74 Ditambah 2 Kali 3 Ditambah 4 Kali 1 Sama Dengan 74 Timbal 6 80 80 Tambah 84 Untuk AC 9 Sendiri Kita Cek Pernyataan 1 Poin AC 9 Akan Menjadi 74 Tambah 3 Kali 3 Tambah 3 Kali 1 Tambah 0 Sama Dengan 74 Tambah 9 8 3 8 3 Tambah 3 8 6 Pernyataan 2 74 Tambah 3 Kali 3 Tambah 2 Kali 1 Tambah 0 Sama Dengan 85 Pernyataan 3 74 Tambah 3 Kali 3 Tambah 4 Kali 1 Tambah 0 Sama Dengan 87 Dan Pernyataan Ke 4 74 Tambah 3 Kali 3 Tambah 0 Tambah 0 Sama Sama Dengan 83 Jadi Komposisi Menang Untuk Menjamin Di Posisi Komposisi Menang Imbang Kalah Untuk Menjamin Bahwa AC Milan Menempati Posisi Kedua Pada Kelas Main Akhir Ada Di Yang Poinnya Bisa Melebih 84 Yaitu 1 2 3 Selesai Kita cek hasilnya 1 Benar 2 Benar 3 Benar 4 Benar 5 Benar 6 Benar 7 Benar 8 Benar 9 Benar 10 Benar Jadi Begitu Pembahasan Soal SNPMB Ini Nanti Nggak Saya Hapus Filenya Kalau Teman-teman Membutuhkan File Bahasannya Ini Bisa Tulis Emailnya Di Kolom Komentar Nanti Nanti Saya Kirimkan Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Maupun Kekurangan Dalam Penyampaian Sehingga Ada Beberapa Yang Mungkin Belum Dipahami Bisa Ditanyakan Juga Di Kolom Komentar Saya Dari Channel Mildy Explorer Sampai Bertemu Di Konten Selanjutnya Terima Kasih